Oke, jadi teman-teman tadi udah liat gimana guideline Stefan Banna Scholarship yang terbaru. Sekarang gue mau langsung fokus ke gimana cara apply-nya, yaitu di NAVA ICT System. Ini step by step-nya ya, jadi gue seakan-akan mau apply beasiswa ini gitu. Oke, jadi pertama teman-teman buka programs.nava.gov.pl. Nanti bakalan kayak gini. Nah ini gue udah buka sebelumnya, jadi gue udah punya akun NAVA sebelumnya. Teman-teman yang belum punya akun bisa bikin akun di sini, kita klik account. Kita tinggal masukin email dan password, nanti tinggal aktifasi saja gitu. Nah ini gue udah punya, jadi gue tinggal pencet login. Pas kalian sudah login, kalian tinggal klik programs di atas. Jadi abis itu kalian pilih students di sini, ada call for proposal. Nah ini ada dua program, kalian fokus ke yang kanan aja yang Stefan Banna. Nah ini ada tulisan fill out form. Kalau kalian udah klik Stefan Banna tadi, fill out form, ini sekarang kalian tinggal ngisi data diri kalian. Kayak contohnya nama kalian, nama keluarga, abis gitu tanggal lahir, gender, kota, negara, nama ayah dan nama ibu. Terus juga citizenship-nya, kalau misalkan kalian dari Indonesia, ya tentu pilih Indonesia atau dari negara lain. Ini ada pilihannya. Nah di luar dari negara ini tentunya berarti artinya beasiswa ini nggak meng-cover negara tersebut gitu. Selanjutnya apakah kalian punya policy citizenship, jawabannya tentu nggak. Kalau misalkan kalian punya, dan yes gitu jawabannya. Itu artinya kalian nggak bisa apply, mungkin selanjutnya akan ditolak gitu. Jadi pastikan diri kalian tentu milihnya yang no. Abis gitu masukin paspor number dan expired-nya. Terus ada alamat dan juga nomor telepon dan email. Ini sangat penting buat kontak selanjutnya, nanti kalian dihubungi lewat email juga gitu. Terus ini yang paling penting di poin 1.15, ini ada policy diplomatic atau consular office. Nah mungkin ini kita pilihnya, ini kan pake bahasa Polandia ya, jadi gue bantu buat temen-temen yang Indonesia, pilihnya yang ambasada RPV Jakarce. Nah ini Jakarce, ini Jakarce itu artinya di Jakarta. Terus emergency contact details. Nah ini ya mungkin bisa dibilang kayak orang tua kali ya kalau emergency atau mungkin pokoknya orang terdekat kalian. Di mana kalau misalkan ada emergency sesuatu, NAVA bisa menghubungi orang ini. Kita udah masuk ke poin 2 sekarang. Ada plan studies in Poland. Nah ini kalian bisa pilih field kalian. Ada 3 field, engineering and technology field of science. Terus juga ada agricultural field of science. Dan juga yang terakhir, natural field of science. Nah mungkin kalian bingung ya, aduh punya aku ini masuk yang mana gitu. Oke ambil contoh punya gue, mungkin gue masuknya di agricultural field karena gue food science. Nah nanti akan muncul kayak gini, pilihan selanjutnya gitu ya. Nah disini ada pilihannya nih, ada forestry, agriculture. Nah ini ada food science and nutrition, sorry, ada food and nutrition technology. Nah gue masuk yang sini, jadi gue klik yang sini. Kalau misalkan kalian pilih yang lain, misalkan engineering. Nanti akan berubah lagi nih, ada biomedical, ada chemical engineering, teknik kimia ya. Nah ini kalian bisa pilih aja. Oke gue balik ke tempat gue, food science and nutrition. Nah unifnya kalian bisa pilih, ada banyak sekali universitas disini. Misalkan kalian nggak menemukan universitas kalian, kalian bisa pilih other. Tapi setau gue yang udah di list ini tuh yang public university, jadi udah pasti gratis nanti kalian kuliahnya. Nah kalau gue sendiri, mungkin milih yang post-university of life science karena gue disini gitu ya ceritanya. Penting juga untuk diketahui kalau NAVA ini nggak menggaransi atau nggak menjamin kalian diterima di universitas ini. Jadi NAVA cuma pengen tahu unif mana yang kalian minati. Tapi untuk masuk ke universitasnya sendiri, nanti kalian apply lagi sendiri gitu. Nah ini pilih masuknya ada dua, ada winter sama summer. Kalau winter tuh biasanya mulainya Oktober. Kalau summer ini artinya mulainya Februari tahun depan masternya gitu. Terus ini ada language of study, during first cycle studies. Gue masukin disini Indonesian tentunya. Ini yang education, jadi first cycle degree studies itu artinya bachelor. Bachelor program atau S1 kalian. Nah ini universitasnya dimana? Misalkan universitas Indonesia atau dimana? Kalian tulis disini, kotanya kalian masukin misalkan cost-university berarti di Tangerang. Terus negaranya, Indonesia. Nah ini fieldnya. Dulu gue field gue di food technology. Jadi gue tulis disini food technology. Pastikan juga field ini sesuai ya dengan yang diminta oleh NAVA. Jadi harus di field yang di cover oleh NAVA gitu. Jangan sampai di luar itu, kok enggak apa kalian diterima. Terus juga graduation date-nya. Dan atau misalkan kalian belum lulus gitu ya, belum dapet diploma. Kalian bisa disini nulis plan date of graduation. Jadi kalian kira-kira lulus kapan gitu. Penting juga, jadi kalau misalkan kalian lulusnya sebelum 2019. Artinya kalian enggak bisa apply beasiswa ini gitu. Jadi paling mentok, paling tua itu lulus tahun 2019. Ini juga ditanya, are you currently studying on the last year of a first cycle degree studies? Gue enggak, karena misalkan kalian udah lulus, kalian jawab enggak. Tapi kalau misalkan kalian masih belajar, kalian tinggal jawab ya. Abis itu, udah punya diploma untuk first degree, sorry, untuk first cycle degree. Jawabannya, kalau misalkan udah punya diploma ya iya. Kalau belum punya ya, jawabnya no gitu. Nah ini, obtain diploma-nya ada pilihannya. Ada bachelor, ada engineer, ada other. Pilih bachelor biasanya ya. Nah ini GPE-nya kalian bisa tulis. Nah ini pakai koma ya, enggak pakai titik. Jadi misalkan kalau IP kalian 3,5 gitu, 3,50. Nah ini, please provide grading skill. Menurut gue sih ini kayak maksimalnya berapa. Jadi 4,00. Sekarang masuk ke bahasa gitu ya. Jadi kalian bisa ngisi mother tongue-nya Indonesian. Terus what language are you going to use study in Poland. Jadi kalian milih, kalian mau English track atau Polish track. Kalau misalkan English track, kalian pilih yang English disini. Kalau Polish, tentu pilih yang Polish. Dan disini ada certificate. Jadi kemampuan bahasa Inggris kalian minimal B2. Di speech dan writing, kalian enggak klik aja disini. Ntar buktinya ada di paling bawah. Jadi kalian harus lampirin sertifikatnya paling bawah. Ntar aja kita lanjutin. Nah, jadi disini kalian pilih dulu yang nerbitin siapa. Kalau misalkan dari Tufel IBT, itu kalian milihnya ETS. Kalau misalkan IELTS-nya juga ada IELTS disini. Kalau gue biasanya pakai Tufel IBT dan dulu sempat pakai TOEIC juga. Itu produknya ETS. Nah, disini kalian bisa milih, baru milih jenisnya gitu ya. Ada Tufel IBT, Tufel ITP dan seterusnya. Yang Polish language ini enggak wajib. Jadi kalau kalian enggak punya, kosongin aja. Ini gue udah telah juru pencet nih yang B1 nih. Tapi kalau misalkan kalian pernah ikut summer course. Jadi kayak dari Nava dulu sempat ngadain summer course untuk sekolah bahasa Polandia. Kalian bisa masukin disini mungkin kalau kalian punya sertifikatnya gitu. Ini bisa menjadi nilai plus buat kalian. Tapi sekali lagi, ini enggak wajib. Jadi enggak usah khawatir kalau enggak punya. Ini ada previous academic or professional stays in Poland or other countries. Ini enggak dibintangin kan, jadi harusnya ini enggak wajib diisi. Jadi kalau misalkan kalian pernah mungkin tinggal di Poland atau punya professional career di Poland. Kalian harus isi ini. Tapi kalau kalian enggak punya, misalkan kalian belum pernah keluar negeri sebelumnya. Dan stay di Indonesia. Ya enggak usah diisi, dibiarin aja. Tapi misalkan kalian juga pernah misalkan internship gitu di luar negeri selain Poland. Itu kalian bisa masukin disini juga. Nah masuk di tahap 4 yaitu attachment. Jadi di attachment ini kita masukin semua bukti-bukti scan yang kita masukin tadi sebelumnya di atas-atasnya. Jadi pertama paspor, terus yang kedua ada diploma atau ijasa dari ijasa S1 kalian. Kalau belum punya ijasa, kalian bisa masukin surat keterangan kok kalian bakalan lulus gitu tahun berapa. Nah formatnya ada di description sekali lagi. Dan mungkin teman-teman yang udah punya diploma pun juga tetap harus masukin surat keterangan itu. Jadi formatnya ada di link description itu. Kalian bisa jadiin satu file karena disini slotnya cuma satu. Di 4.2 ini slotnya cuma satu. Jadi kalian jadiin satu file aja kalau mau. Nah ini ada 4.2.1. Ini kayak transcript. Jadi transcript of grades. Jadi kan biasanya kalau misalkan kalian lulus, kalian dapat list nilai juga. Transkripnya harus dimasukin disini. Scan of certificate disini. Untuk bahasa inggris dibintangin disini yang bahasa inggris. Jadi kalian scan aja hasil tuvel kalian atau IELTS kalian masukin disini. Nah untuk yang polishnya ini nggak diwajibin. Jadi nggak dibintangin. Kalau ada kalian masukin. Kalau nggak ada, skip. Dan terakhir adalah scan of recommendation letter. Jadi pastiin dalam bahasa inggris juga recommendation letter-nya. Atau bahasa polish. Dan ya bisa dari universitas, bisa dari non-governmental organization, atau dari polish embassy. Kalau misalkan kalian kenal dengan orang yang di polish embassy. Nah ini bisa begitu ya. Nah yang terakhir adalah declaration. Jadi disini kalian declare kalau misalkan kalian tentu aja nggak mau, nggak berharap, nggak expect dapet polish citizenship. Lalu juga kalau kalian nggak punya master diploma dan seterusnya. Kalian bisa pastikan declare semua disini. Menyetujui semua term and condition-nya. Dan yang terakhir ini ada kayak survey doang. Yang keenam, how did you learn about the program? Gimana kalian bisa tahu program ini? Mungkin bisa jawab misalkan gue taunya dari Nava website. Kalian tinggal klik aja. Atau misalkan dari polish consulate. Gitu. Nah selanjutnya kalian tinggal klik submit disini. Atau misalkan kalian belum selesai, kalian bisa klik save draft. Nah seandainya ada masalah, itu akan tertulis disini. Your form contains following errors. Nah ini di point 1.1 karena tadi gue belum ngisi sama sekali. Jadi yang belum keisi bakalan tertulis disini. Tapi tentu aja nih gue nggak akan submit karena ya gue nggak mungkin bisa apply gitu ya. Ini gue hanya nunjukin kalian gimana penampakan dari formnya itu sendiri. Gimana mungkin kalian takut, aduh kalau udah login bakalan kayak gimana. Atau mungkin kalian juga bingung ini milih menu yang mana biar bisa ngisi formnya. Jadi gue buatin kayak gini. Nah nanti kalian bisa klik juga di menu applications disini. Kalian bisa cek status kalian gitu. Misalkan tadi gue baru save. Save draft. Nah nanti nanti ada draft disini. Nanti kalian bisa edit disini. Atau misalkan sudah kekirim. Nanti ada tulisannya disini mungkin terkirim gitu ya. Nah ini dua yang di atas ini. Ini aplikasi gue dulu sebelumnya. Oke jadi sekian dulu guideline dan tutorial step by step cara daftar beasiswa Stefan Bana Scholarship 2021. Good luck buat kalian yang mau apply. Pastikan semua dokumennya lengkap. Dan kalian cuma punya waktu sampai 21 Juni gitu ya deadline-nya. Oke semoga video ini bermanfaat dan good luck buat kalian. Dadah. Sub indo by broth3rmax